3, 2, 1, rolling action Ntar dulu, ada Bang Dede Hai DST Indonesia, hai DST people Memperkenalkan DST Inject Twitter pertama di Indonesia DST adalah sebuah penggabungan digital dengan sablon konvensional Hai DST Indonesia Ketemu lagi dengan saya, Bang Ibanca Kali ini dengan investasi yang kami tawarkan Mungkin tidak sebanding dengan omset yang Anda dapatkan Dengan melalui metode penyabungan DST ya Mungkin nilainya bisa sampai puluhan juta atau ratusan juta nih Dengan metode DST ini Segera daftarkan diri Anda Menjadi memberi DST Indonesia Jangan sampai keduluan dengan pendor sablon yang lain Pertama-tama dilakukan untuk pembuatan DST transfer ke objek adalah Print image pada printer DST dengan tinta khusus DST Menjadi di Indonesia Buat film screen, sablon dengan printer DST ada dua cara Pembuatan screen, sablon dengan cara expose Pembuatan screen, sablon dengan cara digital menggunakan mesin cutting Membuat register pada papan sablon menggabungkan antara file atau kertas digital dengan screen manual Sablon atau gesut menggunakan tinta khusus DST Plastisor Menggunakan listi powder atau bubuk DST, taburkan secara merata Lalu, kuring bisa menggunakan hot gun atau flash kuring Agar powder merekat pada tinta Plastisor Setelah proses kuring selesai, gambar bisa langsung ditransfer ke objek yang dituju Dengan suhu 165 derajat dengan durasi 20-30 detik Proses peling atau pencabutan, kertas menggunakan media air Agar terjadi lembab lalu buka Press kembali gambar pada kaos selama 20-30 detik Dengan suhu 165 derajat Fungsinya adalah fixes atau finishing akhir pada sablon untuk hasil yang lebih maksimal Hai DST People, gimana tadi setelah menyimak video tutorial tadi dari awal Bahwa metode DST ini lebih memudahkan para pelaku usaha Karena lebih mudah, efektif, cepat, dan lebih menghemat biaya produksi Ikuti terus dengan selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!